Sebelumnya di Cinta Fitri Kalau kamu gak mau malah, Lebih baik kamu hentikan semua kelecikan ini sekarang juga. Kamu lupa kamu berhadapan dengan siapa? Di Great Miss sekarang. Tapi kamu juga harus sadar, Di atas langit, Itu masih ada langit lagi. Dan kamu bukan siapa-siapa. Kamu manusia biasa. Fitri itu lebih berbahaya dari Farah. Kontrak ini harus kita dapetin, Om. Aku dapat informasi, Kalau salah satu dari calon klien kita, Akan berangkat ke puncak untuk busan bisnis. Kamu harus segera disana. Temui mereka, Miss. Tapi gimana gue bisa ninggalin Farah lama-lama? Gimana kalau dia bangun? Terus sadar. Sabar, Rel, sabar. Kamu boleh sadar, Kalau kamu udah sepenuhnya di bawah kuasa aku. Mungkin itu akan makan waktu agak lama. Tapi tenang aja, Setelah itu kita akan bareng-bareng lagi, Dan bahagia kayak dulu. Altyazı M.K. Terima kasih. 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 Aduh, dengar aku gak jalan-jalan sih. Aduh, aku buka parah belum bangun, terus dia belum sadar dan suntikan tadi pagi itu kuat sampai sore. Oke, oke. Sampai jumpa. 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 Di mana? Kayla di kamar, Fit. Kayla kan gak bisa ikut makan. Belum tentu gak bisa ikutan kumpul barang dong. Iya sih. Yaudah, kok panggil Kayla dulu ya? Boleh Rafa biar bobo aja di kamar ya? Kasian ngecapek, nangis pas itu anak. Ya wis, do. Kayla? Kayla? Kay kamu gak apa-apa kan, Kay? Ya Allah, Kayla. Hadi! 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 Kayla? Sayang, Kay kamu gak apa-apa? Di, kamu harus panggil ambulans sekarang ya. Kayla harus ke rumah sakit. Biar aku jangan telepon. Gak usah. Aku gak kenapa-napa kok. Kay, kamu dengerin aku ya. Di, aku udah ngacauin makan malam kita. Ya Allah, Kayla. Kamu tuh ngomong apa, apanya yang ngacau nak. Makan malam itu kan bisa kapan aja ya. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Kay. Kesehatan kamu tuh lebih penting. Sebentar lagi ambilannya datang. Maafin aku ya, Di. Kay. Gak perlu bilang maaf. Gak perlu dimaafin juga, Kay. Kita sekarang ke rumah sakit ya. Ya. Kamu ya. Baik. Aduh. 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 Mas. 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 Tolong. Tolong. Kenapa mas? Mas ini kayaknya sakit deh. Kita bawa ke rumah sakit aja yuk. Bawa aja aja. Aduh. 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 Mas. 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 Mak. Mbak? Bapak mau nemanin juga beli buku dulu ya. Ya udah pak. Pak. Yuk udah ngaget dulu ya pak. Assalamualaikum Assalamualaikum Hati-hati deh, Kak Sep Saya punya informasi yang sangat penting Informasi apaan? Sekarang, saya sudah tahu di mana rumahnya telilis Di mana alamatnya? Di mana? Setiap informasi ada biayanya Hei, Sep Maksudmu teacher tokon bayar infomu gitu? Ya iya, tukang Saya dapat informasi aja siang-siang, panas-panasan, capek Lagian lumayan, buat bayar utang si Ucin Murah, cuma 500 ribu Oh, 500 ribu Jadi gue harus bayar sama lo 500 ribu? Iya Tapi gue Tidak apa-apa lah Gak apa-apa, 50 ribu dulu, ini DP-nya Tapi aku ingat, harus ingat, punya utang sama saya 450 ribu, ya? Oh, jadi gue masih punya utang dan harus bayar sama lo 450 ribu? Oh, oh Biuh, 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 cep, cep Gue kok tegu tuh, ngambil duit teacher? Gak apa-apa, Bemo Tapi mulai sekarang, lo kemasi semua barang-barang dia Jangan sampai ada satu juga yang ketinggalan di sini Terus lo buang di luar, ya? Siap, teacher Tuh, Mak Tenggos, ingat pasannya Kang Norman Alah, Kang? Dibuang baju-baju saya? Atau saya diusir namanya Kang? Makanya lo jangan kurang ajar sama gue Sekarang di mana? Kasih tau gue, alamatnya lilas Kuruan Jalan Edelweist Timur, nomor 11A Komplek, ganda asri Jomong, berikut gue yuk Eh, enggak, lo di rumah beres ini semuanya Nyampu, ngepel, cuci piring Awas lo, pernah ngajar lo sama gue Enak, lo, rasain Jadi pembantu, lo, beresin semua Pak mandi di si Tau Jadi pembantu, Aing Keudang duit Masih ada satu korban Alah Saat, cenggot Kamu kok, Tumben udah pulang? Dari siang, sayang Tadi aku ada meeting di luar Terus kalian pulang, gak balik ke kantor Kamu yang Tumben malah, pulang malam gini Iya, kebetulan tadi salon aku rame banget Alhamdulillah Suksesnya, sayang ya Iya, alhamdulillah Berhubung kita semua udah di rumah Kita makan malam di luar yuk Sama Alisa juga Kamu enggak meeting sama Bu Angel? Meeting? Enggak Yakin? Yakin lah, sayang Kamu kenapa sih? Iya, enggak apa-apa Aku cuma enggak mau ganggu aja Cara kamu sama Bu Angel Ganggu? Yaudah deh Kalau misalkan kita emang mau pergi Aku siap-siap barengnya Alisa dulu ya Muntahnya lebih dari sekali, Pak Iya, Sus Bapak bisa tunggu di ruang tunggu keluarga Kami akan cek dulu semuanya Nanti akan kami beritahu perkembangannya Tapi kondisi istri saya baik-baik aja kan, Sus? Lalo, ini merasaan yang sama kewaktu itu Pasti Farel Kenapa, Fit? Enggak, Di Di, aku tinggal sebentar ya Bentar Kamu tuh mau kemana sih, nak? Kamu tuh kenapa sih? Tadi Hadi bilang kamu tuh aneh Kamu mau pergi tapi enggak tahu kemana Kamu tuh ada apa sih, nak? Aku ngerasa Farel ada di sini Farel ada di sekitar sini Farel ada di rumah sakit ini Fit Sayang kamu sadar ya, Naya Itu cuma bayangan kamu aja Farel Farel, Farel udah gak ada, Fit Farel udah ninggalin kita semua Tapi rasa itu jelas sekali Farel, benar kamu ada di sini Ya Allah tolong hamba ya Allah Farel, 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 Farel Farel Tidak, Tidak gue udah sentikin obat Dia gak mungkin tahun Dia kemana ya Dia kemana ya Farel Farel Gak boleh pergi, gak boleh pergi Varel! Varel! Varel kemana ya? Varel, kamu dimana sekarang? Dulu kamu janji sama aku, kamu gak bakal pernah ninggalin aku. Varel, kamu dari mana aja sih? Varel, khawatir sama kamu, kamu bisa kan ada SMS aku? Iya, saya maafin aku ya. Ya, aku maaf aku gak ngabarin kamu. Tapi aku janji aku akan ngabarin kamu terus. Ya, seenggak-enggaknya SMS. Makanya kamu jangan khawatir lagi dong. Pokoknya aku janji, aku gak akan ninggalin kamu. Janji? Iya. Varel, kenapa kamu bohong sama aku? Kamu janji sama aku, kamu gak bakal ninggalin aku. Kamu dulu gak pernah kayak gini. Kamu gak pernah kerja. Kan tapi haya gak ngorama yang aku pergidan announcements. KID? YAPIDAH!!! KID? KID? KIDOHMI J бан 3 Orang ini tadi pingsan di taman Terus sekarang kemana? Tadi saya bawa ke rumah sakit dekat pertigaan situ Jadi di rumah sakit ya? Dia dibawa di rumah sakit ya? Selamat menikmati Sebentar dulu atuh Ih buru-buru pisan Anu Saya teh sudah tahu alamat rumahnya teh Lili Tadi saya ketemu Hai Tambah cantik pak Benar kamu cek? Serius pak Masa saya ngawadul Kasih tahu tuh Boleh Ya boleh saja pak Tapi ada uangnya pak Capek jalan-jalan jauh 500 ribu 500 ribu ya? Ya Tadi banyak duit Alhamdulillah ya Romi Alhamdulillah rejeki Tapi sekarang Cep Ya pak Benahi Beresin barang-barang kamu semua Pulang kapu Keluar dari rumahnya Eleh eleh bapak Nah saya diusir Siapa mah Masih uang tapi saya diusir Tidak jadilah kalau gitu Nanti saya kembali Tidak mau Saya kembalin pak Buntan pak Hampura Kamu Angkanya Kamu jangan murotin saya dong Dimana alamannya cek? Kasih tahu ke ya Dimana? Iya iya pak Di jalan Edelwis Timur Nomor 11A Tidak bohong kamu? Tidak pak Benar? Benar Makasih ya cek Iya pak Aduh 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 Pak cek Aduh Aduh Tidak saya dapat duit Buka saya dicabok Mas Norman Tunggu Mas Kita makan malam yuk Aduh sen Sore nih gak bisa Aku ada urusan yang lebih penting Urusan apa sih mes? Emang lebih penting dari aku? Iya Aku cepet dulu ya Kok mas Norman aneh gitu ya? Jangan-jangan dia ada inceran lain lagi Mas Maaf mas Pernah liat orang ini gak? Enggak Enggak Coba Maksudnya Enggak ada yang lewat sini Yang Mirip kayak dia gitu Ciri-cirinya Enggak pernah Makanya Tiga orang atas nama Pak Aldo ya Pak? Iya Mbak Kira-kira berapa lama Mbak? Bapak waiting list nomor 17 Ditunggu sekitar 20 menitan ya Bu Makasih Misi 20 menit lama banget Aku bisa mati kelaperan Kita pindah aja ya Sayang 20 menit itu sebentar Kamu kenapa sih? Kok ngotot banget pengen makan disini? Mas Kamu mesti cobain makanan disini Ini enak banget Oh kamu udah pernah kesini? Sama Bu Angel? Waktu itu Aku sama orang-orang kantor kesini Pas habis syuting iklan PS Ada Epsos Kamu kenapa sih Nuduh aku sama Bu Angel udah makan disini? Iya Mana aku tau Kamu kan sering banget tuh Pergi sama Bu Angel Aku gak ngerti Kamu ngapain aja Kamu kemana Iya kan? Hal Kita pindah aja ya Aku bener-bener kelaperan nih Yaudah-yaudah Kita makan di tempat lain aja Iya 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 Gak Mas Mas Tadi Di sini ada yang ngeliat Orang ini gak? Ini ada ya? Enggak pernah dia Enggak Enggak liat nih. Enggak liat nih. Iya, mbak. Oh iya, iya. Tunggu dulu, mbak. Phi, Phi. Rapi. Ada apa ya? Lu pernah liat orang ini enggak? Coba liat nih, mbak. Ini nih. Orang ini tadi pingsan di taman. Pingsan di taman? Bener orang itu? Iya, bener. Terus sekarang kemana? Tadi saya bawa ke rumah sakit dekat pertigaan situ. Oke. Jadi di rumah sakit ya? Dia dibawa di rumah sakit ya? Iya, mbak. Bener, mbak. Oke. Makasih ya, mas. Dok, gimana anak saya, dok? Jaringan kankernya sepertinya bergerak secara progresif. Terus gimana, dok? Proses apa lagi yang harus kita jalanin, dok? Kita harus melakukan biopsi lagi. Untuk mengetahui jaringan-jaring kanker yang melebar. Setelah itu, baru kita akan putuskan kelanjutannya apakah dioperasi atau langkah lainnya. Permisi. Iya, oi. Sudah. Sus, sus. Ada apa, bu? Tadi rumah sakit ini ada kedatangan pasien atau nemuin orang di pinggir jalan yang... Ada, ada, ada. Tapi pasien itu belum memberikan datanya, bu. Oh, belum ya? Gini, gini. Ciri-cirinya dia agak-agak tinggi, terus kulitnya gak terlalu hitam, dia pake baju putih, celana tidur garis-garis, pake perban di kepala, iya? Mari ke saya. Oke. Kira-kira yang ini bukan, bu? Iya. Ini orangnya. Maaf, kalau boleh tahu ibu siapanya ya? Saya istri, ya, sus. Oh. Nama suami ibu siapa? Farah. Usianya berapa, bu? 29 tahun. Aduh, kenapa gue kasih tahu nama aslinya Farah? Bodoh. Iya. Nanti ibu tolong ke lobi, ada data yang harus diisi sama formulirnya ya, bu? Oke. Saya permisi dulu. Makasih, sus. Farah. Kamu itu, sekarang udah jadi milik aku. jadi kamu gak bisa kemana-mana. Gak ada yang boleh nge-reput mainan baru aku. Kamu di sini aja ya, saya. Mis! Ata-sumah, cinta-sumah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh kebetulan sekali kamu pulang man Tolong jagain rumah ya Papa mau keluar sebentar Mau kemana pak? Kok rapi amat sih? Itu man Ada rapat RT Penting sekali itu man Assalamualaikum Assalam Rapat RT Rapat RT kok giniar sih? Curiga gue Ah berdua Aku mau mandi ke rumah teh Lilis Oh jadi pak Iman Tauin dari kang cecep rumah saya Iya teh Lilis Saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan teh Lilis Sumpah Saya juga seneng ketemu sama pak Iman Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh kok kamu bisa sampai sini sih man? Iya dikasih tau pak RT kalau rapatnya pindah disini Iya Tadi RT nya sakit Jadi rapatnya gak jadi Tuhan Sakit sakit ada jelasannya orang tua Ayo pulang Tarung mana? Pulang Minum dulu Pulang Pulang Apa yang jadi disini? Fit Masuk Fit Masuk Fit Mami nyariin kamu Fit Ayo Mis Mis fit ngapain kamu disini ngapain lah fit ini kan rumah sakit dan ini tempat umum jadi siapa bisa kesini dan biasanya yang datang ke rumah sakit itu ya orang sakit sekarang ini aku lagi enak badan jadi aku kesini masa aku sakit malah datang ke dukun sih bukannya ke rumah sakit atau ke dokter nggak mungkin kan kayaknya mulai sekarang kamu harus membiasakan diri untuk kedepannya kalau kamu bakalan kehilangan proyek-proyek yang lainnya malah kalau perlu kamu harus punya dokter pribadi mulai sekarang mis seharusnya sih Mas Bram sama Fitri dan yang lainnya yang mungkin harusnya nyewa dokter spesialis jantung ya siapa tahu aja diantara kalian ini nanti ada yang jantungan terus collapse dan butuh penanganan medis ya kan udah Mas nggak usah peduliin anggila yuk kenapa Fit nggak papa Mas kenapa aku udah deken gini ya aku ngapain disini ya Allah kenapa aku masih nggak bisa terima kenyataan ini Fit kamu ngapain disitu Fit nggak 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 apa-apa Mas eh maaf sus ya Bu gini ya apa bisa suami saya sekarang dibawa pulang kan suami ibu masih dalam perawatan masa mau dibawa pulang Iya saya ngerti tapi kan bisa rawat jalan kan dok itu lho pasien yang baru kemarin masuk ICU apa boleh bawa pulang tunggu satu hari ya kondisinya belum stabil paling cepat besok pagi baru bisa keluar Iya Bu jadi saran kami sebaiknya suami ibu dibawa pulang besok pagi saja karena keadaannya masih belum stabil nggak bisa Fitri ada di sini gimana kalau dia sampai ketemu Farah oke kalau gitu gini apa bisa dipindahin ke kamar lain ke VIP saya nggak mau kalau nggak dipindahin ke VIP sebentar ibu saya cek dulu ya ah kebetulan ada Bu bisa kita pindahkan sekarang Oh ya ya langsung aja kalau gitu dok bisa sekarang dipindahkan ya oke mari halo assalamualaikum alaikum salam kenapa Ndu boleh Rafa week-back aja kan dia sih sekarang udah enggak anteng tapi kan kamu tahu sendiri anakmu itu kalau mau tidur pasti nyari kamu mendingan kamu pulang deh sekarang besok kamu kan bisa kesana lagi ya udah bentar lagi aku juga pamit pulang kok boleh ceknya Rafa dulu ya Rafa kenapa Fit nggak apa-apa Bodi tapi kayaknya aku harus pulang sekarang deh soalnya Rafa tuh bawel Iya Fit kasian kan Rafa Rafa lebih penting Fit Iya di Insya Allah sekarang aku pulang ntar besok pagi aku kesini lagi ya nemenin Kayla sama kamu ya udah aku pamit ya lo nggak bisa kemana-mana Rel lo akan terus sama gua mulai sekarang nggak boleh lagi ada Farel Fitri itu semua harus diganti jadi Farel Miska Halo 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 Jangan lupa kamu Dan kita balik ke mama Mama gak kira waktu sentuh Apa? Salam dulu tuh Halo ma Halo Tante Kayla Halo ma di Gimana? Semuanya baik-baik aja kan? Ya alhamdulillah sih Fit Semalam tidurnya Kayla juga nyenyak Alhamdulillah Hadi Kamu gak tidur ya? Tidurku Fit Iya tapi cuma sebentar Hadi Kamu udah pucat banget mukanya Kamu kelihatan capek banget Kamu harus tidur Gak apa-apa kok Fit Tadi aku udah tidur sebentar kok Lebih baik kamu pulang dulu Kamu istirahat Ya Nanti kan Sore atau malam Kamu bisa balik lagi kesini Iya Fit Tapi aku rusakin Kayla Fit Nih Nih Kayaknya cuma mami dia yang bisa nasihatin Hadi Supaya Hadi pulang dulu Di Fitri benar Kamu Kamu istirahat aja dulu Nanti kita gantian kok yang jagain Kayla Iya Hadi Lagian juga mami pasti mau beres-beres dulu Mau rapi-rapi dulu ya Iya sayang kamu pulang dulu ya Sini aja aku sayang ya Aku pengen nungguin kamu Kan ada Fitri Kamu pulang aja dulu Aku gak apa-apa kok eh Oke Mami pulang dulu ya nak ya Ya udah deh Aku pulang bentar ya Aku cuma mau ganti baju sama mandi Ntar aku usahin lagi Sini Angel Hai Al Aku harus bicara sama kamu Boleh Kebetulan banget kamu kesini Aku seneng banget Al Kita sarapan yuk Aku bilang aku mau bicara sama kamu Bukan mau sarapan Kok kamu judus banget sih Al Angel Aku serius Aku ngerasa Moza tau semuanya tentang kita Iya Aku juga ngerasa kayak gitu Kamu didatengin sama dia Iya Angel Kamu kenapa gak bilang sama aku sih Karena aku anggap itu gak penting Al Angel Gak penting Aku rasa emang udah saatnya Moza tau Tau apa Tau aku udah ngecewain dia Tau aku udah mengkhianati dia Kamu tenang aja Moza gak pernah nanggap kamu selingkuh kok Dia pikir aku yang ngejar-ngejar kamu Angel denger ya Aku gak pernah pengen mengkhianati dia Tapi kamu bilang kamu sayang sama aku kan Al Iya emang betul aku sayang sama kamu Aku udah pernah melakukan kesalahan dengan nyatain itu sama kamu Tapi sekarang Semua harus berakhir aja lah Sebelum semuanya terlambat Dan Aku gak akan pernah ngajak ngomong kamu lagi Kecuali turusan kantor Ngerti kamu Al Aldo Al Baguslah ya Kalau Mami sama Hadi pulang Kesian mereka Pasti capek banget Hadi sampe gak tidur kayak gitu Kesian Hadi Selamat pagi Bu Kaila Saatnya mandi pagi nih Memandi ya Sus ya Iya Semalam Bu Fitri yang jaga ya Enggak Yang lainnya pada jaga Tapi aku pulang duluan Gantian Ya gimana Bu Kaila mau mandi sekarang Em Sus Kalau emang Bu Kaila mau mandi Biar saya aja mandiin Santai aja Fit Gak apa-apa Biar aku aja mandiin kamu ya Ya Sus ya Kamu tuh emang orang yang hebat ya Fit Apaan sih Kay Masa mandiin aja hebat Bukan Bukan itu Kamu tuh bisa nyatuin keluarga kita Kamu bisa gak jaga keluarga kita tetap utuh Sama seperti Kak Varel Ini semua pesen dari Varel Ini cita-cita Varel Yang harus aku lakuin Aku pengen banget bisa bantu Fit Tapi kayaknya Aku gak akan bisa lama nemenin kamu Kayalah ngomongnya apa sih Kita gak boleh ngomong kayak gitu Eh Ya udah sekarang Sekarang kita mikirnya yang baik-baik aja ya Oke Aku emang gak bisa nantuin takdir Tapi dalam hidup kita gak apa-apa kok Kalau selalu berpikir positif thinking Ya Lagi juga Kita semua ada disini Karena kita pengen kamu sembuh Jadi aku mohon Jangan ngomongin tadi lagi ya Oke Kamu harus semangat ya Doain aku aja ya Fit Apa sayang Baru gue ngantin itu deh Biar saya aja gue yang gantiin Gak usah suas Biar saya selesain dulu mandi gelanya Amp Suster bisa kan Bantu gendong anak saya sebentar Bisa banget Aduh Sini ya Ada gantung Siapa namanya Namanya apa tante Oh Rafa ya Maka kita jalan-jalan dulu yuk Hadi-adeh ayam Bersia Mari Tenang ya Rafa saya Nanti kita balik ke mama Mamanya agar watu- watu- watu Sini ya Tapi kita balik ke mamak, mamanya agar waktu sepuluh. Tenang ya rangka sayang, tapi kita balik ke mamak, mamanya agar waktu sepuluh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.